Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel salam otomotif oke teman teman di video kali ini saya akan menutorialkan cara mengatasi rem depan ngeblong atau dalam ya teman teman ya nah ini motornya Vario 125 dan cara ini bisa digunakan untuk Vario 150 ataupun beat yang metode pengeremannya seperti ini ya teman teman ya nah ini kendalanya remnya itu dalam banget ya meskipun menurut saya ini seal masternya tidak masalah ini seal masternya masih bagus cuman ketika kita rem ini bener bener dalam tuh nyaris handalnya itu nyentuh ke bagian grip ya kalau nyentuh seperti ini ini begini logikanya ini tangan saya aja yang menurut saya ini pendek banget tangan saya ini pendek ini sudah nyentuh ya kalau kita pegang begini ini nyentuh ini keburu nyentuh ke jari kelingking nih ke jari sini nih ya nah apalagi kalau yang tangannya panjang dia bener bener gak bisa ketemu gitu kalau kita ngerem mendadak ini gak ketemu nih nih remnya belum ketekan handalnya sudah mentok ke jari yang satunya nah jadi mau gak mau kalau ngerem itu harus begini nah harus begini ya nih jarinya harus pull begini nah baru ketemu dia remnya nah untuk cara mengatasi ini biar dengan menggunakan dua jari seperti ini remnya sudah ketemu ya tanpa harus sampai nyentuh ke belakang ke sini nah oke yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu buka dulu bagian handalnya ya teman-teman ya ini handalnya ini dibuka ini cuma menggunakan obeng aja nah setelah dibuka tinggal cabut aja bautnya seperti ini aduh cabut jangan lupa nih pernya juga jangan sampai hilang selanjutnya cabut nah ini ini cabutnya nah kalau diperhatikan secara langsung bagian sini tuh udah kemakan ya teman-teman ya nih ini udah cengklong berikut dengan ininya nih nih lawannya ya nah ini lawannya juga kemakan nih nah inilah kadang-kadang yang menyebabkan handal rem ini menjadi dalam meskipun silmasannya itu tidak masalah itu penyebabnya dari sini selanjutnya cara mengatasinya yaitu daripada kita ganti yang ini ini kan ganti lumayan mahal dan jarang juga stoknya tidak semua bengkel ada teman-teman cukup menggunakan baut semacam ini ya teman-teman ya nih baut kasar caranya seperti ini nah disini kita lakukan bor terlebih dahulu bagian permukaan yang kemakan ini ya teman-teman ya ini saya menggunakan mata bor 3,5 langsung aja bor seperti ini oke teman-teman ini sudah di bor ya lanjutnya tinggal pasang bautnya untuk bautnya disini saya menggunakan baut kasar lihat nih pendek banget panjangnya ini 1 sentian ya ini baut kasar ini langsung aja pasang ke dalam nah ini biar gak goyang-goyang tahan dulu menggunakan baut aslinya ya nah ini langsung tekan aja baut memang sedikit agak keras jadi kita kan langsung bikin derat ya di dalam oke ini sampai rapat ya ketika bautnya sudah rapat sudah kencang barulah pasang kembali untuk bagian handle nya ya teman-teman ya dan usahakan ini permukaan bautnya ini di hamplas biar halus ya teman-teman ya nah sudah selesai sudah kencang sekarang kita coba ya teman-teman ya nah kurang lebih seperti ini hasilnya dan sekarang tinggi banget jauh daripada sebelumnya kalau sebelumnya ketika kita rem begini nih kita pencet remnya ini nyaris ketemu ya ini nyaris ketemu ke grip nyaris ketemu ke grip kesini ya nah sedangkan sekarang nih segini aja udah kena nih segini udah mentok ya nih ini udah gak bisa lebih lagi jadi tidak perlu lagi nanti teman-teman harus mencetnya tuh full jari ya seperti ini ya nih jadi sekarang menggunakan dua jari pun begini sudah bisa ya dengan begini nanti teman-teman bisa lebih nyaman dan bisa menggunakan rem depan ini lebih responsif ya daripada sebelumnya banyak orang yang menyangka oh ini masternya yang bermasalah sehingga dia memutuskan untuk ganti masternya itu berulang kali ganti master ternyata remnya tetap dalam juga padahal bukan dari sil masternya yang bermasalah yaitu dari kedudukannya ini sudah kemakan ya teman-teman ya jadi jika rem depannya dalam cara yang paling simple dan paling murah itu seperti itu cara ngakalinnya cukup dengan menggunakan baut seribu perak ini sudah selesai ya teman-teman ya terima kasih selesai ya teman-teman ya teman-teman ya